Ini prak yang berus, ini prak berus di sana. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik menyampaikan proses pembangunan sirkuit Formula E telah mencapai 52 persen. Taufik optimis pihak pengembang bisa menyelesaikan sirkuit tepat waktu sebelum ajang balap mobil listrik ini digelar pada 4 Juni 2022. Hal ini disampaikan Taufik saat mengunjungi proyek pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Minggu 6 Maret 2022. Taufik menyebut kedatangan dirinya untuk memastikan proses pembangunan berjalan lancar. Dia juga optimis proses pengerjaan akan berjalan lancar dan tepat waktu. Di sini untuk melihat progresnya, progres pembangunan sirkuit untuk perlaksanaan formula ini. Ternyata tadi kan ada informasi ini sudah 52 persen, jadi masih ada 48 persen dan insya Allah menurut kawan yang mengejarkan ini bisa selesai pada waktunya itu kan. Optimis selesai ya? Misalnya harus selesai. Harus optimis kan mereka profesional semua. Sementara itu Wakil Direktur Infrastruktur Pengelolaan Aset JAKPRO, Irawan Sucahyono, selaku pengembang sirkuit Formula E Ancol menyebutkan, sirkuit Ancol dibangun dengan kapasitas 50 ribu penonton. Namun Irawan belum memastikan apakah nantinya kapasitas penonton akan diisi penuh atau tidak. Pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan PPKM pada saat balapan berlangsung. Irawan juga menyebutkan harga tiket akan dijual mulai dari ratusan ribu hingga di atas 1 juta rupiah. Ada beberapa kelas, ada yang jenis festival, ada yang grandstand. Nah kalau grandstand memang karena ada biaya grandstand yang tinggi di atas 1 juta. Tapi kalau festival, kita tidak terlalu ada kendala dengan price-nya ini, lebih fleksibel nanti, kita selesaikan dengan kebampuan dan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.